Semoga perangkat LAM Kepri akan menganugerahkan gelar kehormatan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana pemberian gelar Seripa Duka Mahkota Negara oleh Lembaga Adat Melayu Kepri akan dilaksanakan saat acara perhelatan tamadun Melayu awal September nanti. Hal ini disampaikan Arifin Nasir, Kepala Dinas Kebudayaan Kepri dalam keterangan persnya Kamis 1 Agustus kemarin. Arifin Nasir mengaku gelar yang akan diberikan kepada Presiden ke-6 Indonesia dipandang layak oleh LAM Kepri serta beberapa pengamat dari pusat. Rencananya pengadugerahan gelar telah disampaikan ke pusat beberapa waktu lalu namun belum ada jawaban kesediaan dari Presiden. Perhelatan tamadun Melayu rencananya dilaksanakan di Tanjung Pinang selama 4 hari. Diikuti sekitar 600 peserta dari seluruh kabupaten kota di Kepri, 20 provinsi se-Indonesia, serta berbagai negara rumpun Melayu, Singapura, Malaysia, Burundi Darussalam, dan Thailand. Terima kasih sejarah dan budaya Melayu yang ada di Kekulauan Riau dan tentu dengan semangat menjadikan Kekulauan Riau sesuai dengan visi-visi Bapak Gubernur menjadi bunda tanah Melayu di rantau negeri ini, baik di Riau mengembalikan kejayaan sejarah itu. Banyak orang bertanya apa yang membedakan festival ini dengan festival-festival yang pernah diadakan, baik di kota maupun kebupaten lain atau di provinsi pada tahun 2006 kemarin. Tahun 2006 pernah juga kita mengadakan festival budaya Melayu, kebesaran-kebesaran sejarah dan seni budaya Melayu, dan mengundang daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang terkait erat dengan sejarah perjalanan kemelayuan di Kepulauan Riau itu sendiri. Karena seni sampaikan oleh Pak Adikin tadi bahwa teman-undang Sumatera Selatan dan mengharapkan dia menampilkan pilihan. Ada dul mulu yang memang merupakan juga bagian dari karya punya rantai kepada Raja Ali Haji. Perjalanan Melayu akan menampilkan kesenian budaya, pemeran foto, sastra, puisi, pawai serta seminar. Menurut rencana, acara ini juga akan dibuka Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yuryono. Iskandar Galo, STV Tanjung Binang mengabarkan.